Hai selamat pagi teman-teman di video kali ini saya ingin berbagi cerita ke teman-teman yang barangkali berminat buat melamar di PO Sudirotunggajaya untuk posikernet maupun hanya ingin sekedar tahu bagaimana prosesnya mereka melamar kerja untuk posikernet Nah jadi kemarin itu waktu saya nge-trip dari Cilensi maus pati ini ada mas-masnya yang kebetulan dapat panggilan dari kantor nah seperti apa prosesnya mereka sampai dengan dipanggil ke kantor buat interview atau releng simak terus videonya sampai selesai kalau sampai asli mana mas aslinya pemalang asli pemalang cuma udah lama di Bogor Oh lama deh Bogor aku nyari-nyari nyari-nyari nanya-nanya di selesai agen-agen itu di krunya di krunya waktu parkir itu ya terus bilangnya gimana ya biasanya sih kalau di karasi tuh ya bisa seminggu kadang lebih sepuluh sampai dua minggu lah kurang lebih berarti tergantung kitanya tergantung kitanya juga kalau pas posisi kekurangan karena dia biasanya cepat gitu langsung naik langsung naik ya nanti di karasi biasanya yang diadari kandiban ya yang ringan-ringan dulu bersin filter AC gitu saya biadari semua kok banyak yang dari nol maksudnya yang dari non-pengalaman karena itu banyak di SDS itu waktu ngelamar datang apa Anu datang sini Oh datang sini waktu ngelamar ke kantornya apa yang di garasi di garasi Oh di garasi mau ketemu sama bago mandornya kan nggak ada katanya lagi ngutup beli imbur ya udah mau ke kantor kantornya juga nutup berarti pas-pas minggu kali hari aku tuh nggak minggu tapi pas tutup ya kurang tahun ya kalau pulang lagi aja terus selama aranya namanya bikin di posat PAM Oh di posat PAM itu KTK terus surat akobah, NPR, Surat Keterangan Dokter, Injasa, ada NPP juga? ada yang paling mahal ya surat narkoba ya habis berapa? 200-an ya 250-an ya 250-an ya 150 kurang lebih segitu memang 2000 2000 berarti sekarang umur 21 21 ya banyak yang seusiasa dan ini kemarin juga angkatan baru itu banyak yang baru lulusan juga atau yang pernah kerja juga tapi dipanggilnya bareng juga? ada sebulan waktu dari naruh itu waktu? ada sih sebulan sebulan? sebulan tanya-tanya persyaratannya apa aja? iya waktu dijelang sih tuh? iya sama juga nanya kan karna juga kan karna juga kan karna juga masih baru katanya ini banyak yang baru kok tadi yang Mas Genduk itu? yang disini? baru juga ya? baru juga tanya-tanya enggak emang udah cita-cita dari dulu sih teman-tanya sama bus gitu soalnya dari keluar juga kan di bus luarnya di bus? di bus, bapakmu dulu di bus bapak? bapakmu dulu di bus sana? di sana oh sebentar ya? iya iya, semang kalo orang udah hobi ya biasanya betah cuman kalo yang coba-coba itu kan kebanyakan gak kuat main tau nanti di proses training itu kan ya kurang lebih 2 minggu itu nanti di hari ke.. di minggu kedua itu biasanya udah mulai capek kalau pahitnya pasti ada iya, tiap perjaan apa aja lah pasti ada jatuan sendiri lah semuanya juga kan butuh tahap-tahap iya, udah kadang belepotan oli ya kalo kita cuma liat di sekilas gitu kan pake jahat apa, pake dasi gitu ya tetanggaan apa saudara mungkin? saudara saudara? kak beradik kok? bukan dari mama udah udah oh waktu ngelamar juga bareng-bareng sana? bareng disini, berdua kalau berdua ya enak nanti ada temennya yang udah kenal deket kan? iya, pas ada panggilan keren gak ada panggilan tahunya dia sangat minum di panggilan udah berdua ya udah berdua ya udah berdua ya udah berdua ya iya, tiga bulanan masih baru barang sama Mas Aji ya? Aji Aji Laksambang Laksara sekarang di Jakarang oh sekarang di Jakarang itu parang ini saya nanya-nanya ke dia oh nanya ke Mas Aji oh iya dia dalam Jakarang sekarang 7317 7317 mas ikin wala iya seling-seling nonton iya iya itu kalau sering nonton banyak yang tau cuman kadang kalau pas ketemu orang dimana gitu banyak yang tau cuman kalau gak nyapa dulu ya saya gak tau kok enggak enggak saya pindahnya yang biasa cuman beberapa hari ini ini gak ada cobelanya setelah buka teman masih apa? masih apa namanya? Mas Viki Viki ini di apa di Cabria ah udah berapa ya baru 2 pb ini jalan ini kok kemarin kan di Lasamba terus coba latihan bakversial masih belajar biasanya kan gimana terus pernah di dendrum juga ya pernah di dendrum juga dendrum belum masukin rayu sama efisiensi oh iya ya apa SAFAN yra merah di hukili jang di mukeran Terima kasih.